Hari terakhir seri keempat IBL ditutup dengan big match antara tim tuan rumah Satria Muda melawan Stapak di Britama Arena Jakarta. Runner-up musim lalu berhasil menggulung Stapak dengan skor 58-50. Sejak awal tip-off, pertandingan berlangsung sengit antara dua tim basket Jakarta ini. Balas-membalas poin terus terjadi. Kuartal pertama berakhir dengan angka sama 13-13. Di kuartal kedua, Satria Muda yang dipimpin duo Arki Dikania Wisnu dan Dior Alexandros Lohorn tampil menyerang dengan lontaran-lontaran tembakan tiga angka dan drive menusuk ke arah ring. Sempat merebut keunggulan di kuartal ketiga, laju penyerangan Stapak terhenti akibat skema defense ketat tim asuhan Yobel Sondah. Stapak hanya mampu mencetak tiga angka di kuartal keempat. Stapak menyerah 50-58. Performa memukau Dominic Williams dengan raihan 25 poin belum mampu membawa Stapak meraih kemenangan. Di pertandingan sebelumnya, mantan pemain bintang NSH Jakarta musim lalu, Gary Jacobs kembali bermain di IBL dengan seragam Garuda Bandung. Tampil dominan dengan raihan 29 poin dan tiga asist, Gary belum mampu membantu Garuda raih kemenangan atas rival Divisi Merah, Bimam Perkasa Jogja. Pertahanan ketat yang diterapkan di Anwar di Priyasmoro dan kawan-kawan kepada pemain lokal Garuda Bandung berjalan sempurna. Tim asal Jogja menang dengan skor 64-57. Kemenangan ini membawa Bimam Perkasa Jogja naik ke peringkat dua kelasmen sementara Divisi Merah menggantikan Garuda Bandung. Teman-teman tim saya, hari ini kita bermain dengan sangat baik. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, kita melawan Haspak. Kalau kita mau masuk payoff, kita harus main seperti ini di setiap game. Pertahanan ketiga, saya agak tertarik, personally. Saya pikir kita berhenti sedikit, kita berhenti dari pertandingan kita. Saya ada beberapa mishap di pertandingan dan saya sendiri. Saya pikir saya masih ingin belajar bagaimana bermain dengan tim saya. Pertahanan pertama saya. Saya pikir kita akan mengetahui, dan saya pikir kita akan cukup bagus. Kita akan mengembangkan kembali dan kita akan siap untuk mengembang. Sementara, Siliwangi Bandung masih belum mampu meraih kemenangan pertama di IBL musim ini. Siliwangi harus mengakui keperkasaan juara tahun lalu, Pelita Jaya, dalam permainan tidak seimbang. Tim yang diperkuat Ponsianus Nyoman Indrawan dan Daniel Wenas menghajar Siliwangi dengan skor 80-29. Azale Pinata, Jakarta. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Erlangga Wisnuwaji. Angga, hari ini akan diselenggarakan IBL All-Stars 2018. Apa sebenarnya membedakan IBL All-Star dengan game regular season biasanya? Ya Rian, regular season IBL seri 4 yang berlangsung di Brita Marena memang baru saja berakhir kemarin yang diakhiri dengan pertandingan Big Match antara Setapak Jakarta melawan Satria Muda Pertamina yang akhirnya dimenangkan oleh Satria Muda Pertamina. Namun, hari ini masih ada satu acara yang cukup ditunggu-tunggu oleh penggemar basket tanah air yaitu IBL All-Star Game 2018. Mengapa saya bilang ini cukup ditunggu oleh penggemar basket? Karena di IBL All-Star Game 2018 ini 20 bintang-bintang IBL dari divisi merah dan divisi putih akan saling bertanding dan uji kebolehan. Dan mungkin agak sedikit berbeda dengan pertandingan di regular season. Ini pertandingan di IBL All-Star Game ini aura dan tensinya mungkin agak sedikit lebih longgar, lebih santai. Dimana nanti para bintang-bintang IBL ini dapat sedikit lebih leluasa untuk menunjukkan aksi-aksi slam dunk atau mungkin tembakan-tembakan 3 poin yang dapat menghibur penonton. Dan untuk All-Star Game nanti dari tim divisi putih ini akan ditukangi oleh pelatih dari tim Brita Jaya yaitu Johanis Winar. Ini wajar karena Brita Jaya adalah tim dengan rekor terbaik di divisi putih, bahkan di IBL secara keseluruhan. Karena Brita Jaya ini belum terkalahkan dari 8 kali game yang sudah dijalani. Namun untuk di divisi merah ini tim All-Star divisi merah akan ditangani oleh pelatih dari Bima Perkasa Jogja yaitu Raul Miguel Hadinoto atau yang biasa disapa dengan Coach E-Boss. Ini mengapa Coach E-Boss dipilih menjadi pelatih dari tim divisi merah ini? Karena Coach E-Boss ini mampu membawa Bima Perkasa Jogja yang sebelumnya merupakan tim papan bawah. Namun hingga seri keempat IBL musim ini dapat tampil lebih baik dan mampu mencatatkan 5 kemenangan dan berada di posisi papan atas di divisi merah. Itu tadi dari sisi pelatih, mungkin dari sisi lainnya pemain ini yang patut disoroti adalah sumbangan dari 2 kelebesar yaitu Brita Jaya dan Satria Muda. Untuk dari divisi merah Satria Muda merupakan penyumbang pemain terbanyak dengan 5 pemain. Ini ada nama-nama seperti point guard Satria Muda, Hardianus, ada juga Arki di Kania Wisnu, kemudian pemain asing Jor Lohon, hingga Cristiano Ronaldo, Sitepu akan tampil di all-star game nanti. Sementara untuk dari all-star dari tim divisi merah ini Brita Jaya menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan 6 pemain. Ini nanti pemain-pemain Brita Jaya seperti Safirius Prawiro, Ponsianus Indra, Ponsianus Koming, kemudian ada Adi Pratama. Kemudian 2 pemain asingnya Wayne Bradford dan CJ Gills akan tampil untuk menghibur penonton memperkuat tim all-star dari divisi merah Rian. Baik, Angga banyak juga rangkaian acara ya yang akan dipertontonkan hari ini. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jadwal dan juga rangkaian acara di IBL all-star kali ini ada apa aja Angga? Jadi mungkin bagi para penikmat bola basket mereka akan tahu seperti itu rangkaiannya dari pertama sampai dengan terakhir nanti pertandingan antara kedua tim besar ini. Oke memang all-star game yang mempertandingkan bintang-bintang dari divisi merah dan divisi putih ini akan menjadi puncak acara dari acara IBL all-star game 2018 nanti. Yang akan berlangsung mungkin sekitar pukul 7 malam nanti. Namun sebelum all-star game berlangsung ini juga ada rangkaian-rangkaian acara sebelumnya yang juga dapat menghibur penonton yang nanti mungkin berencana akan hadir di Pratama Arena. Sebut saja seperti rangkaian di all-star game tahun-tahun sebelumnya ini IBL juga akan mengadakan kontes tembakan tiga angka dan kontes lembang dan juga ada skill challenge. Skill challenge ini permainan yang cukup menarik karena bintang-bintang IBL sekarang akan bermain dengan bekerja sama dengan bintang-bintang legenda IBL dari zaman tahun 90-an seperti Roni Gunawan, Wahyu Widayat Jati dan juga ada Ali Budi Mansa. Sementara untuk kontes tiga angka ini nama-nama ini pemain-pemain yang dipilih mengikuti kontes tripoin maupun slam dunk adalah dipilih dari pemain-pemain yang memiliki statistik cukup baik di tembakan tiga angka maupun rekor di permainannya apakah mereka mampu menunjukkan slam dunk yang cukup memukau penonton. Untuk line up di kontes tembakan tiga angka ini ada pemain lokalnya ada Andakara Prastawa dari Setapak Jakarta kemudian ada juga pemain pinta Jaya Saferius Prawiro dan tidak ketinggalan pemain asing setapak Dominic Williams juga akan serta Madarius Gibbs dari Satya Wacana akan berusaha menjadi yang terbaik di kontes tembakan tiga angka. Sementara untuk di slam dunk kontes ini yang menurut saya cukup menarik untuk ditunggu adalah penampilan dari dua pemain muda IBL musim ini yaitu Pandu Wiguna dari Garuda Bandung dan Randy Mantiri dari NSA Jakarta yang akan mencoba berkompetisi melawan pemain-pemain asing IBL musim ini di dalam slam dunk kontes nanti Ria. Baik kalau saya sih dari rangkaian acara itu yang akan saya tunggu-tunggu iyalah slam dunk kontesnya tapi R. Langga Wisnu Waji nanti kami juga pasti akan menunggu seperti apa sebagai laporan keseluruhan pertandingan terima kasih sudah melaporkan.